Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 22 Desember 2023 Berita utama tak ingin jadi banserep Tiga calon wakil presiden akan beradu gagasan dalam debat kilpres malam nanti Ketiganya dipastikan akan tampil memukau penonton dengan membawa visi misi masing-masing Dan juga diharapkan dapat membuktikan bahwa posisi wakil presiden bukan sekedar banserep bagi presiden Berita selanjutnya bahwa seluawasi ketat rumah ibadah Badan pengawas pemilu terus berupaya untuk memastikan semua tempat ibadah Tidak digunakan sebagai lokasi untuk melakukan sosialisasi atau kampanye bagi peserta pemilu Ada pun selain pemantauan secara langsung Bawaslu juga mengaku pihaknya akan melakukan tracking di media sosial Berita terakhir pemerintah diminta transparan penggunaan uang negara Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin Meminta seluruh penjabat gelingkuh pemerintahan untuk mengedepankan keterbukaan informasi Di setiap organisasi perangkat daerah Hal ini juga disebutkan sebagai bagian dari negara demokrasi Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas